Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas indonesia Berlangsung malam hari Jadwal timnas indonesia vs Libya uji coba sebelum piala asia 2023 katar Tonton video ini sampai habis karena kami akan beritahukan informasi soal pertandingan ini dan prediksi skor dari saya Di sisi lain, timnas indonesia dipastikan batal uji coba lawan Iran, ini penggantinya Timnas indonesia batal melakoni partai uji coba menghadapi timnas Iran Ketua badan tim nasional Sumarji memastikan skuad Garuda akan melakoni laga persahabatan menghadapi timnas Libya sebanyak dua kali Seperti diketahui timnas indonesia tengah menatap misi sulit di piala asia 2023 Betapa tidak tim asuhan Sinta Aeyong ditunggu lawan-lawan berat pada ajang yang berlangsung di katar tersebut Sebagai persiapan timnas indonesia akan menjalani pemusatan latihan TC di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024 Direncanakan timnas indonesia akan menjalani dua laga uji coba Sumarji pun mengungkap Libya akan menjadi lawan bertanding timnas indonesia dalam dua laga uji coba tersebut COO Bayangkara Football Club itu lantas menggelengkan kepalanya kala ditanyai nasib rencana uji coba menghadapi Iran Dengan begini dipastikan rencana laga uji coba kontra sang raksasa Asia dipastikan batal terlaksana Namun timnas indonesia tentu haram untuk berleha-leha Pasalnya ranking FIFA Libya rupanya juga tak main strip main dot peringkat 120 dalam tabel ranking FIFA Terlebih lagi tim berjuluk Satria Mediterania ini tak terkalahkan dalam lima laga terakhir mereka dot Boleh juga lawan Libya gimana menurut kalian guys silahkan kasih komentar di kolom bawah Justin Hubner tiba di Indonesia hari ini Kedatangan Justin Hubner ke Indonesia ini bertujuan untuk menjalani sumpah kewarganegaraan Hal tersebut diungkapkan oleh sekjen PSSI Yunus Nusi besok hari ini selasa insya Allah mungkin datang kata Yunus Nusi Tadi ada pabroto insya Allah buat proses pengambilan sumpah kata Yunus Nusi Ternyata sebelum berangkat ke Indonesia Justin Hubner buat Liga Inggris gempar Ia sukses cetak gol untuk membantu Wolves menang atas juara Inggris 2016 Leicester City Dari sembilan penampilan pemain berusia 20 tahun itu sukses mengemas 3 gol Tentu ini menjadi catatan impresif bila melihat posisi asli dari Justin Hubner adalah back Baiklah kami akan informasikan soal laga tersebut Saya prediksikan disiarkan langsung RCTI ya guys Laga ini dilangsungkan di Qatar Dan saya prediksikan tim Nas Indonesia menang 3-0 versus Libya Kalau kamu prediksi berapa nih? Silahkan komentarnya di bawah ya guys Semoga tim Nas Indonesia bisa benar-benar memenangkan laga kali ini Dan bisa tampil bagus di Piala Asia 2023 Qatar dan Justin Hubner bisa memberi kontribusinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!